Intro Apa yang disampaikan Ketua DPRD Berau Syarifatul Shadiah dan Kapolres Berau AKBP Andi Ervin melalui kasat reskrim AKP Damus Asa agar masyarakat harus lebih waspada mengingat sudah lebih 20 rumah yang dibobol maling di siang hari antara pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Tengah tampaknya memang harus dilakukan Pasalnya ulah keci para pelaku masih saja terus berlanjut Terkini menimpa rumah mantan anggota Komisi 1 DPRD Berau Mukles yang berada di kawasan Jalan Dr. Murjani 2 Gang Rawa Indah Bahkan di saat bersamaan maling juga membobol rumah tetangga Mukles yang berada di belakang rumahnya tepatnya di Gang Puma Mukles yang ditemui BNUJ TV di tempat kejadian perkara mengatakan perkiraan rumahnya dibobol maling sekitar pukul 10 pagi dan maling masuk melalui pintu bagian belakang rumahnya dengan cara merusak pintu tersebut Pasalnya dirinya dan istri baru saja keluar dan kembali sekitar pukul 11.30 siang saat istrinya kembali ke rumah terlihat pintu depan rumah sudah dalam keadaan terbuka Kerugian yang ia alami ditaksir sekitar 60 juta rupiah Miko Gustinanda, BNUJ TV melaporkan Dalam rapat paripurna ini Muharam juga mengatakan akan memaksimalkan program pembangunan dan janji politiknya di sisa masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Agustan Tomo MS Zuhri, BNUJ TV melaporkan